Sahabat-sahabat yang terkasih, kita semua memiliki harapan, keinginan, dan gambaran ideal tentang bagaimana seharusnya hidup kita. Kita ingin bahagia, kita ingin sukses, dicintai, dan dihormati. Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana kita. Namun, realitasnya seringkali tidak sesuai dengan harapan. Terkadang, hidup kita menghadapi kegagalan, kehilangan, penyakit, dan berbagai macam tantangan lainnya. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kita merasa kecewa, marah, stres, dan sedih. Kemelangkatan kita pada harapan dan keinginan inilah yang menjadi sumber penderitaan. Terus-menerus mengejar sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kita berjuang untuk mempertahankan apa yang kita miliki. Takut kehilangan dan merasa cemas akan masa depan yang tidak pasti. Lalu, bagaimana kita bisa melepaskan kemelekatan ini? Bagaimana kita bisa menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan? Sahabat sekalian, Wipasana adalah sebuah praktek transformasi yang mendalam. Ia membantu kita untuk menenangkan pikiran, melepaskan kemelekatan, dan menemukan kedamaian sejati. So, mari kita mulai berlatih Wipasana bersama-sama. Mari kita belajar untuk melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Melepaskan kemelekatan, dan menemukan kedamaian sejati di dalam diri kita. Sekarang, pejamkan mata dengan lembut, seolah-olah kamu sedang memeluk kegelapan dengan penuh kasih sayang. Arahkan perhatian pada hembusan nafas yang lembut. Rasakan setiap tarikan dan hembusan udara yang menyentuh ujung hidung. Saat nafas masuk, perutmu mengembang perlahan. Dan saat nafas keluar, perutmu mengempis. biarkan nafas mengalir apa adanya tanpa perlu diatur atau diubah. Jika pikiranmu mengembara dengan lembut, kembalikan perhatianmu pada nafas. setelah beberapa saat mengamati nafas yang mengalir. Mari, kita perlu wasjangkauan kesadaran kita ke seluruh tubuh. Dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sekarang, arahkan perhatianmu ke upun-upun puncak kepala. Tempat di mana energi berkumpul. rasakan setiap sensasi yang muncul di sana. Mungkin ada sentuhan lembut angin sepoi-spoi. Atau mungkin kehangatan dari sinar matahari yang menembus dedaunan barangkali ada rasa kesemutan yang halus atau mungkin tekanan yang samar. Bahkan jika tidak ada sensasi yang jelas sadari kehampaan yang ada. semua ini adalah bagian dari pengalamanmu saat ini. Sekarang, turunkan perhatianmu kedahi yang luas. Tempat pikiran dan emosi sering meninggalkan jejak. Rasakan setiap kerutan atau ketegangan yang mungkin ada. biarkan biarkan dahimu menjadi cermin yang memantulkan ketenangan batimu. Lanjutkan ke mata rasakan rasakan kelembutan kelopak mata yang menutup atau kelembapan yang membasahi bola mata. Amati setiap kedipan tanpa penilaian hanya mengamati merasakan pipimu yang lembut tempat senyuman dan air mata mengalir biarkan pipimu menjadi tempat perlindungan bagi kelembutan dan kasih sayang. Rasakan juga raham tempat di mana kata-kata terucap biarkan raham relax melepaskan ketegangan yang mungkin tersimpan di sana turunkan perhatian ke leher yang menghubungkan kepala dan tubuh merasakan tiap tegangan atau kekenduran di sana biarkan biarkan lehermu menjadi jembatan antara kesadaran dan tindakan merasakan merasakan bahumu yang kokoh tempat di mana beban hidup seringkali dipikul biarkan 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 bahumu melepaskan beban itu kembali ke keadaan alam yang ringan dan bebas rasakan rasakan sentuhan lembut pakaian pada renangmu sadari suhu udara di sekitarmu apakah sejuk atau hangat jika kamu merasakan debaran jantung di dada amatilah tanpa perlu khawatir atau takut bawa perhatianmu ke perut pusat energi dan kekuatannya rasakan gerakan perutmu yang naik turun seiring dengan napas rasakan juga sensasi lainnya seperti rasa kenyang lapar atau mungkin sedikit ketidak nyamanan amati semua sensasi ini dengan penuh penerimaan seperti seorang ibu yang memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang merasakan merasakan punggungmu yang tegak menopang tubuhmu biarkan biarkan punggungmu menjadi pilar kekuatan yang kokoh namun fleksibel merasakan merasakan pinggungmu yang menjadi pusat keseimbangan biarkan pinggungmu menjadi tempat dimana stabilitas dan kebebasan bergerak bertemu sekarang merasakan telapak kakimu yang menyentuh bumi kakimu yang menopang seluruh tubuhmu sentuhan lembut lantai atau alas duduk hadir dalam kesadaran berat tubuhmu kini terasa nyata ia bertumpu dengan penuh kepercayaan pada kakimu terasa merasakan sensasi itu seperti fondasi yang kokoh menopangmu dengan penuh kasih berat di telapak kakimu ada kehidupan yang berdenyun dari tumit hingga ujung jari ribuan ribuan syaraf mengirimkan pesan-pesan kecil dinginnya lantai denyut nadi yang lembut semuanya adalah bagian dari diri terimalah semua sensasi itu dengan hati terbuka tanpa penilaian hanya pengamatan yang jernih amati setiap sensasi dengan lembut dan penuh kasih sayang seperti seorang ibu yang mengusap kepala anaknya jangan menilai atau menolak apapun yang kamu rasakan biarkan sensasi datang dan sensasi itu pergi setiap sensasi adalah bagian dari pengalaman saat ini terimalah mereka dengan lapang dada dan biarkan mereka membawa lebih dalam ke dalam kesadaran murni saat kamu mengamati sensasi tubuh mungkin muncul pikiran atau emosi amati amati mereka seperti awan yang melintas di langit luas biarkan mereka datang dan pergi tanpa perlu diikuti atau dilawan jangan terikat pada pikiran atau emosi tersebut cukup saksikan mereka dengan penuh kesadaran selain pikiran dan emosi mungkin muncul juga objek mental seperti suara bau atau rasa amati mereka dengan cara yang sama seperti kamu mengamati sensasi tubuh sadari kehadiran mereka biarkan mereka muncul lenyap tanpa perlu terikat atau menolak seiring kamu memperdalam praktek ini jika muncul momen momen dimana tidak ada objek yang diamati hanya kesadaran murni yang ada ini adalah momen yang sangat berharga dimana kamu dapat merasakan kedamaian dan keheningan yang mendalam sekarang saatnya untuk perlahan membuka mata membiarkan cahaya kembali mengisi ruang penglihatan rasakan setiap ketipan mata setiap tarikan napas sebagai tanda bahwa kamu kembali hadir di dunia ini namun dengan kesadaran yang lebih jernih dan hati yang lebih tenang biarlah kedamaian yang kamu temukan dalam meditasi ini meresap ke dalam setiap langkahmu setiap kata yang kamu ucapkan setiap tindakan yang kamu lakukan lihatlah dunia dengan mata yang penuh kasih melihat keindahan dalam setiap makhluk dan setiap peristiwa semoga praktek pepasana ini menjadi lantera yang menerangi jalannya menuntunmu menuju kehidupan yang lebih bermakna penuh kebahagiaan dan terbebas dari penderitaan sebagai penutup bagikanlah buah dari praktek ini dengan sesama melalui kata-kata yang tulus di dalam komentar mari kita saling mendukung dan menginspirasi dalam perjalanan menuju kedamaian sejati semoga semua makhluk bahagia salam penuh kesadaran selamat menikmati